Assalamualaikum, halo teman-teman setanah air, apa kabar? Semoga sehat walafiat, saya Sudiono ingin menceritakan pengalaman di vaksin Beberapa hari lalu saya di vaksin covid-19 di tempat saya tinggal Dan kalau menurut saya sih it's okay ya Karena mulai kita datang, pendaftaran, sampai kita ngisi formulir, sampai masa tunggu itu Dan disuntik sampai mendapatkan surat keterangan untuk vaksin kedua Itu tidak lama, hanya butuh waktu sekitar ya kurang lebih 45 menit Jadi ini sungguh luar biasa vaksin ini yang saya dapat Dan pada saat dikasih keterangan untuk vaksin kedua Saya disampaikan pula adalah bahwa vaksin yang disuntikkan ke tubuh saya adalah Sinovac Dengan kode dan sebagainya, kemudian dengan nama, apa namanya, dengan suster yang menyuntiknya Menurut saya pengalaman yang menarik adalah saat disuntik Yang disuntik itu tidak terasa sakit Wah saya harus kasih jempol ya kepada nakes yang menyuntik saya Tidak terasa sakit sama sekali Luar biasa, hanya terasanya pada saat digosokkan dengan alkohol Itu yang pertama yang menarik, yang kedua Saya melihat mungkin ini masukkan penggunaan antara pengukur tensi darah ya Ada yang pakai otomatik atau digital, ada yang pakai manual Ternyata pada saat saya pernah pakai manual itu Satu kali error Baru yang kedua kali, baru bisa berfungsi dengan baik Nah juga beberapa orang yang menggunakan tensi digital itu mengalami beberapa kendala Tensinya sampai hampir 200 dan sebagainya Sehingga diberikan obat untuk menurunkan tensi darah Tetapi pada saat mereka ditensi dengan menggunakan tensi manual Justru terjadi perbedaan nih Artinya tensi darahnya itu tidak setinggi pada saat penggunakan digital Nah ini yang saya catat bahwa ada perbedaan penggunaan tensi digital dengan tensi manual Masa yang tadi 194 begitu pakai manual hanya 150 sekian Nah ini yang perlu diperbaiki barangkali ya Kedepannya oleh pemerintah atau tim medis yang melaksanakan vaksin COVID-19 Yang ketiga, undangan vaksin yang kita terima kan itu kan kita daftar ya Itu banyak juga yang orang tidak hadir Saya nggak tahu ya kenapa nggak hadir Atau mungkin karena takut Atau mungkin karena apa namanya Kewatiran yang berlebihan Tapi menurut saya sih kalau vaksin itu Orang nggak datang dengan alasan yang lainnya itu sangat disayangkan Karena belum tentu kita akan vaksin itu dapat jatah yang dalam waktu singkat Dan yang kita rasakan manfaat vaksin adalah kan setelah dipaksin Kita mendapatkan SMS ya barcode yang isinya bahwa kita sudah dipaksin Tanggal sekian kembali Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian Kenapa? Karena kalau kita berpergian Insya Allah ya dengan menunjukkan barcode Atau menunjukkan bukti bahwa kita sudah dipaksin Keliatannya kita nggak usah tes PCR Tes anti-G dan sebagainya Ini keuntungan yang kita peroleh Jadi ayo jangan ragu-ragu untuk vaksin COVID-19 Ya saya harapkan Bapak Ibu yang sudah mendapat panggilan Di tempat manapun ataupun pada saatnya terjadwal Untuk segera mengunjungi tempat-tempat lokasi pelaksanaan vaksin Bravo Indonesia untuk kita yang sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!